Dalam situasi apa? Sekarang kita ada di dalam bahaya masyarakat kita. Suatu pesimisme yang luar biasa. Kadang-kadang mengerikan. Orang sudah patah hati, patah harapan karena sesuatu yang sederhana saja. Para murid Yesus yang pertama memberikan kesaksian yang luar biasa. Bahkan mati pun ditangkap. Para murid perdana hampir semua mati sebagai mati. Tapi bagi mereka bukan kematian. Salah satu tokoh yang paling saya hormani adalah Dietrich Bonheve. Seorang martir protestan dari Jerman. Yang ketika tidak maju ke tiang gantungan. Para al-kuju mengatakan habislah hidup. Dengan cepat sekali orang berimari mengatakan tidak. Justru baru sekarang hidup saya kurang. Para murid bergembira. Bergembira karena melihat Tuhan. Oleh karena itu menarik kalau kita amati cerita-cerita setelah kegantikan. Yesus telah bangkit. Tidak segera naik ke surga. Apa yang dia lakukan selama 40 hari berkeliling-berkeliling. Menjumpali para murid. Mungkin juga berkeliling di tengah kita. Untuk menjumpai kita. Untuk mengajar kita semua bagaimana melihat kehadian. Oleh karena itu Yesus juga datang ke sini. Untuk menjumpai kita. Hanya saja barangkali kita tidak atau gagal melihat. Seperti kisah yang sangat terkenal. Seperti karya luar biasa dari Injil Luka. Perjalanan dua murid yang keempat. Menarik sekali cerita itu. Bagaimana bisa mereka tidak kenal. Bagal Yesus ada di samping mereka. Oh, ngobrol. Duang sekitar 10-12 kilopeter. Tapi tidak mengenal bahwa itu Yesus. Injil Luka memberikan data yang menarik sekali para saudara. Kalau kita mengamati dengan baik. Dalam ayat 16 ayat 24 ini ditulis demikian. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Jadi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Padahal Yesus ada di depan mereka. Tapi mereka tidak tahu itu siapa. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Seolah-olah seperti ini. Sesuatu yang menghalangi mata mereka. Seolah-olah seperti ini. Saya tidak melihat anda. Demikian seperti itu juga. Apa yang menghalangi ini? Ada dua nampaknya kalau kita baca teks ini. Maka berhentilah mereka dengan muka murah. Muka murah ini sedikit yang menghalangi kita melihat Tuhan. Lihat nanti pisah kain kalau tidak percaya. Kesedihan yang berlebihan menghambat kita melihat Tuhan yang sebetulnya dengar sekali dengan anda. Coba kalau misalnya sedang sedih sekali ya. Uang yang ada di tangan anda bingung tarik. Mana tahu kasih? Kamu agak uang saya ya? Oh ternyata ini di tangan saya. Ketika kita sedih kita tidak bisa melihat apa. Lalu yang kedua. Ada sesuatu yang menghalangi. Yakni apa? Yakni harapan yang delik. Harapan yang delik. Dia mengatakan demikian. Katanya kepada mereka apakah itu jawab mereka. Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan. Dia dapat alat dan di depan seluruh bangsa. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukumani. Dan mereka telah menyalipkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan. Padahal dulu kami mengharapkan. Jadi mereka punya pengharapan. Tapi harapan itu sebenarnya dibapak habis. Mati segera ketika Yesus ternyata dibunuh. Mati Yesus. Padahal Tuhan sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih besar. Tapi mereka tidak melihat pemberian Tuhan yang lebih besar ini. Karena mereka harapannya telih. Hanya penjeng-penjeng saja. Dan inilah yang menghalangi mata mereka. Ketika perayaan Ekaristi kami di Indonesia itu perayaan juga Iplek. Saya mengutip ketika Misa itu. Saya mengutip satu ungkapan dari seorang guru Buddha dari Taiwan. Nanti siapa yang tahu mengoreksi ya. Kalau apa ini ucapan saya gak tepat nanti dikoreksikan. Ini kegiatan orang ngokong saya malu ini. Kata-katanya seperti ini. Gak tahu ini bunyinya bagaimana. Bunyinya demikian. Rensai buru yesi cicang baji. Apa? Apa artinya ini? Saya juga tidak tahu. Artinya katanya. Di antara sepuluh perkara di dalam hidup. Delapan atau sembilan mengecewakan. Benar atau tidak? Benar. Benar. Oleh karena itu Yesus punya cerita juga dalam Injil Bukas 17. Ketika dia menyegulukan sepuluh orang kursa. Seberapa yang pulang? Satu. Tanya satu. Mungkin guru Buddha ini membaca Injil. Kita orang Kristen, orang Katolik. Jarang membaca kitab. Kalau saudara-saudara kita umat protesan, Jauh lebih itu. Saya kebutalan mengajar kitab suci. Kalau saya mengajar orang-orang Katolik. Bahkan pada pelajaran kitab suci. Ibu-ibu itu tidak bawa kitab suci. Terima kasih.